Hai para mantan kali ini kita akan menyaksikan sebuah film yang berjudul Main Cera Hero Jadi film ini menyediakan tentang kisah seorang mahasiswa yang bisa dibilang nakal Bodoh bandal tapi ya dia orangnya pandai meraju wanita guys ya Dan akhirnya menjadi rebutan para anak soldan Oke seperti apa kisahnya? Langsung saja aja kita Di sebuah perguruan tinggi di Oti Sayran Prasad alias Simu gagal dalam ujian akhirnya Demi mendapatkan gelar Dia menculik putri profesor saat pernikahan akan dimulai Simu akan melepaskan putri profesor asalkan ia diluluskan Tapi rencana itu gagal Saat sedang makan-makan bersama keluarga Sang ayah menyuruh Simu untuk tidak melanjutkan kuliahnya Ia disuruh menjaga sorum miliknya Tapi dengan yakin Simu tetap ngotot ingin melanjutkan kuliahnya di tip kolek di Bangalore guys Keesokannya ia pun diantarkan sampai terminal kereta api oleh orang-orang sekampung dan orang tuanya Tampak di dalam kereta api Simu adu mulut dengan grup ciwi-ciwi manja Memperebutkan tempat duduk Tiba-tiba datang sekelompok gangster sambil membawa sebotol amir Dan mengganggu ciwi-ciwi manja tersebut Dengan gaya yang sombong dan elegan Simu pun menghajar para gangster tersebut Pada saat Simu tiba di Bangalore Ia tinggal di kos temannya untuk sementara Ketika ia masuk pertama kali di kampusnya Ia melihat patung Krishna dan berdoa disana Setelah selesai berdoa Simu kemudian menghampiri salah satu cewek cantik di kampusnya untuk berkenalan Namun sang cewek cantik tersebut mengabaikannya Namanya adalah Sunaina Simu tampak terpesona dan tergila-gila melihat Sunaina Tapi sayang Sunaina sudah punya pacar yang bernama Angkat Negi Ya penguasa kampusnya Bahkan semua dosen takut kepadanya Ya bisa dibilang preman kampus guys ya Ia tak segan-segan menghajar orang yang berani dekat-dekat dengan Sunaina Tapi Simu yang tak tahu hal itu terus mencari perhatian dari Sunaina Di lain sisi Angkat Negi menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Sunaina Saat itu tiba-tiba Angkat datang dan kebetulan ia juga ditelepon oleh ibunya Kemudian ia lanjut mencari perhatian dari Sunaina Perjuangannya tak sampai disini Dengan penampilannya yang gagah dan elegan Simu pun menunjukkan skill menyanyi dan menarinya Agar bisa mendapat perhatian dari Sunaina Terima kasih telah menonton! Keesokannya ia pun dicari oleh anak buah Angkat Negi Tapi Sunaina kemudian menariknya ke dalam kelas kosong Sunaina pun menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi Jadi gini ceritanya guys Jadi Angkat Negi ini adalah seorang polisi yang sangat menginginkan Sunaina jadi istrinya Namun Sunaina sendiri tidak menyukainya Saat ia datang tiba-tiba ke rumah Sunaina Ayahnya di jebak oleh Angkat Negi Dengan menembakkan peluru ke tangan Peter anak buahnya Demi sang ayah tidak masuk penjara Akhirnya Sunaina bersedia menjadi pacar walaupun terpaksa Setelah selesai bercerita Tiba-tiba anak buah Angkat Negi datang dan Sunaina pun keluar Dan Shinu pun dikejar Sampai di tempat yang sepi Shinu pun menghajar mereka Keesokannya Shinu ke tempat Angkat Negi dan menceritakan bahwa dia tak pernah mengganggu Sunaina Merasa paling kuat di kampus tersebut Angkat Negi memberi kesempatan ke Shinu untuk mendapatkan hati Sunaina dalam 3 hari Dan tawaran tersebut langsung diterimanya Malamnya dengan tingkah gilanya Shinu langsung ke rumah Sunaina dan memasuki kamarnya Ini demi mendapatkan cintanya Sunaina guys ya Oke Oke bye Kemudian keesokannya Sunaina terpesona melihat Shinu dan tampaknya hatinya sudah terbuka Secara terbuka, Shinu pun langsung mengungkapkan isi hatinya di depan kampusnya Dan Sunaina pun tampak jatuh cinta kepadanya dan mereka pun uuan guys Wow, amazing Muzik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Angkat pun menceritakan siapa sebenarnya yang telah menculik Sunaina Jadi 3 bulan lalu saat ia berkelahi di dalam reta menghadapi para gangster itu Ada seorang ciwi cantik yang terpana dan terpesona dengan aksinya Dan ciwi cantik tersebut bernama Ayesa Ayesa merupakan anak tunggal dari ketua gangster penguasa Asia yang bernama Fikran Ayesa ini sangat menginginkan Sinu untuk dinikahi Telah satu cara untuk mendapatkan Sinu ya adalah dengan cara menculik Sunaina agar Sinu menyusulinya ke Thailand Demi Sunaina, Sinu pun menyusulinya ke Bangkok, Thailand Saat sedang berdoa, Fikran pun menyuruh anak buahnya menyambutnya dengan pukulan Dengan gagah, Sinu pun memasuki istana Fikran dan langsung disambut Sinu yang begitu pandai bercanda, Fikran itu pun tak kluk dan sangat menyukainya Fikran pun akan menyegerakan pernikahan putrinya dengan Sinu Tapi Sinu meminta agar diberi waktu untuk menjalin hubungan sementara Sempat menolak, Fikran pun setuju demi kebahagiaan anak satu-satunya itu gas Sunaina pun tampak kecewa Keesokannya, Sinu diajarkan menembak di halaman rumahnya oleh Ayesa Setelah mereka latihan, Sinu pun menggombali Ayesa hingga membuatnya semakin jatuh cinta Secara diam-diam, Sinu menemui Sunaina di kamarnya dan menceritakan rencananya dan mengajaknya kabur Karena ketahuan oleh para bodyguardnya, dia sengaja menyanyi dan menari di ruang kamu Keluarga Fikran pun dibuat semakin kagum oleh Sinu Ya, rencana untuk kabur akhirnya gagal Keesokannya, Angkat dan Peter tiba di rumah Fikran untuk menjemput Sunaina Angkat meminta Sunaina dilepaskan untuk dibawa pulang Tapi, Sunaina akan dibebaskan setelah Ayesa dan Sinu menikah 10 hari lagi Saat Sinu selesai berdoa, Ayesa tiba-tiba datang dan menceritakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada seseorang dan orang tersebut adalah Angkat Sinu pun merencanakan sesuatu agar Ayesa dan Angkat saling jatuh cinta Kemudian Sunaina sengaja menelpon orang tuanya di depan Angkat Kalau sebenarnya Angkat sangat mencintainya Sinu dan Sunaina yang sudah merencanakan ini semua menyuruh Ayesa berpakaian seperti Sunaina Ya, tiba-tiba Angkat datang memeluk Ayesa dengan mesra Ayesa pun tampak bahagia Angkat yang tahu itu adalah Ayesa tiba-tiba langsung minta maaf dan pergi Setiap harinya, Sinu dan Sunaina terus merencanakan sesuatu hingga membuat Angkat dan Ayesa saling jatuh cinta Oke, singkat cerita, Sinu dan Sunaina menjebak Angkat dengan Ayesa Sunaina sengaja menari dengan Angkat, kemudian Sunaina menyuruh Angkat menutup matanya Setelah menutup matanya, Ayesa pun datang dengan pakaian yang sama dengan Sunaina Dan tiba-tiba pikiran datang dan menembakinya Rencana ini pun berhasil Ayesa pun mengatakan sebenarnya bahwa ia telah saling jatuh cinta kepada Angkat Akhirnya, besok itu pun mereka dinikahkan dan hidup bahagia Sinu dan Sunaina pun kini bisa hidup bahagia guys ya Wow, ini yang mengesankan Oke, ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys ya Yang pertama, sebodoh dan seburuknya seorang pasti mereka punya kelebihan So, jangan pernah menghakimi orang lain Tapi sibuklah mencari kebodohanmu di mana Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti memperjuangkan orang yang benar-benar kalian cintai Karena sesulit apapun itu, jika kita serius pasti ada jalan Tapi sebelum berjuang, alangkah baiknya kita berkaca dulu guys ya Oke, sampai disini Semoga film ini bermanfaat Dan jika kalian suka, silakan like Bye-bye